Kepada Sang Merah Putih, Orban Senjata! Bendera Pusaka Merah Putih yang dikebarkan saat upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus di Istana Negara disimpan di Monumen Nasional. Berjelang detik-detik proklamasi, anggota Paski Beraka terlebih dahulu mengambil Bendera Pusaka di Monas. Demikian juga usai upacara penurunan Bendera Merah Putih, Paski Beraka menyimpan kembali Bendera Pusaka Merah Putih ke Monas. Monumen Nasional atau yang biasa dikenal Monas berlokasi di Jantung, Jakarta. Monas berdiri kokoh, persis di seberang Istana Merdeka. Pembangunan Monas merupakan ide presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Ia menginginkan agar ada bangunan monumennya untuk mengenang dan mengabadikan perjuangan bangsa Indonesia. Pembangunan Monas merupakan ide presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Ia menginginkan agar ada bangunan menumen untuk mengenang dan mengabadikan perjuangan bangsa Indonesia Soekarno menyiapkan tim pembangunan monas secara langsung yang diberi nama Tim Yuri Seluruh persiapan pembangunan diurus langsung oleh Soekarno saat itu Termasuk mengumpulkan biaya secara swadaya dari masyarakat Indonesia Presiden Soekarno menunjuk sejumlah arsitek untuk merancang desain landmark Jakarta itu Yaitu Sudarsono, Fredrik Silaban, dan Insinyur Ruseno Proses pembangunan menumen ini dimulai 17 Agustus 1961 Di atas lahan yang sebelumnya merupakan lapangan sepak bola di kawasan Medan Merdeka Jakarta Pusat Berdasarkan desain yang dibuat oleh Fredrik Silaban Bangunan setinggi 132 meter ini dibuat beberapa bangunan Seperti museum, ruang penghormatan, serta ruang pameran Pembangunan monas juga dibagi dalam 3 tahap Pertama 1961-1965 Tahap kedua 1966-1968 Dan tahap ketiga 1969-1976 Monas yang sudah menjadi Landmark Jakarta tidak hanya menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia Monas kini juga menyimpan benda-benda bersejarah dan dibuka secara umum sebagai tempat wisata Upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini pertama kali digelar di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur Bendera pusaka Merah Puti yang disimpan di Monas dibawa langsung menuju IKM di Kalimantan Timur Kirap bendera pusaka digelar mulai dari Monas Melewati kawasan Sudirman, Semangi, Gatot Suburoto hingga ke Bandara Halim Perdana Kusuma Bendera Merah Puti diterbangkan langsung ke IKM untuk nantinya dikibarkan Satu pacar peringatan kemerdekaan ke 79 Republik Indonesia 17 Agustus 2024 Terima kasih kerana menonton!